Di naraga ngembang paatken runtah sangkan bogaajen inajen ekonomis warga di Kabupaten Cianjur mijahken magot tepikah ngarobahna jadi parab ingon-ingon anu kualitas nahade. Eta magot tina larfa laler jenis black soldier fly atawa laler tentara hideng teh jadi lolong kerang usaha anjokenen masyarakat. Jadi solusi tina pasualan runtah sarta kakemehan lingkungan budidaya magot jadi selesai jitareka anu bisa dilakonan. Kitu motivasi Muhammad Hamdani mantan karyawan swasta anu ngerasa paduli karena keayaan lingkungan khusus nangungkulan runtah. Yang tikitu budidaya magot jadi lolong kerang usaha ngehasilkan keuntungan ngembang paatken tempat pengolahan sampah radius, rius, risaika atawa TPS TIRU-R Hamdani sabatur-batur mimiti mijahken magot. Pernah di desa Sukajah di kecamatan kerang tengah Kabupaten Cianjur najan masih diletikan tapi ges ngehasilkan keuntungan. Bota mana magot anu diolah jadi pakan di erong mampu nyengker harga pakan di pasar begituna bisa ngurangan bang baluh para peternak jempatani. Profil saya sebetulnya karyawan sebetulnya. Tahun 2020 dikarenakan COVID itu saya buru budidaya magot. Sebelum budidaya magot itu saya sudah mencari beberapa jurnal tertarik karena budidaya magot itu akan bisa membantu para peternak kecil bisa mereduksi pakan peternak sebesar 30% Nah saya belajar di situ riset 30 sekitar 1 bulan terus memutuskan untuk riset setelah sekarang sampai dengan tahun 2024 ini saya sudah 4 tahun berkesimpun di bidang magot. Alhamdulillah Larva lalir anu lina proses metamorposis jadi satu litik anu mampu ngolah mang pirang limba organik lewi gancang. Proses budidaya di mimitianku menggarna endog magot salila lima poe tepika robah jadi anak magot anu ngegedean. Maraban eta larva magot ngemanfaatkan runtah organik tina buah sayur jeng sesaruntah rumah tangga. Lianti magot seger atau olahan magot garing ker pakan ternak limbah, tina, mijahkan magot teh bisa dijadikan kompos ker tatanen kawas media tanam tepika gemuk. Kompos hasil budidaya magot salila ananma dibagikan ketua eka para patani Sedangkan pikir magot seger dijual Rp7.000 sakilona turtati Rp20.000 magot garing sedangkan pikir magot seger dijual Rp7.000 sakilona turtati Rp20.000 magot garing anugus diolah jadi pakan ternak. Juru Sabulan bisa ngejual magot saton najan kekara bisa nyumponan kebutuh peternak lokal di Kabupaten Cianjur. Dari Setiawan, Bandung TV